Intro Eko Sulistio, Deputi Empat Kantor Staff Kepresidenan Republik Indonesia Oke, langsung saja kita serahkan kepada Pak Moderator Depari, silahkan Pak Saya catat, tadi ada yang terakhir terbaik, saya kira belum ya Oke, selamat siang, Assalamualaikum Wr. Wb Teman-teman sekalian, kita langsung saja memang masih ada satu yang belum hadir nih Wina Armada Acara ini kita buka dengan terlebih dahulu menyampaikan Puji syukur kehadiran Allah SWT Dan saya mengucapkan selamat datang kepada teman-teman Di sini ada 20 perwakilan PWI dari seluruh Indonesia, dari seluruh daerah Dan ada tambahan tamu-tamu lain Saya kira tamu-tamu lain ada, kalau ada yang asing Saya mau mengatakan bahwa kita diskusi akan Selamat datang Pak Wina Kita adakan dalam bahasa Indonesia Tadi ada beberapa orang asing datang saya bilang Kalau ada interpreter bisa ya Jadi saya harap Akhir-kiranya bisa bahasa Indonesia semua belum? Kalau tidak nanti ada Bob secara khusus jadi interpreter Duduk saja di samping Bob Ya saya kira diskusi kita menarik hari ini ya Temanya adalah Memerangin hoax Jadi kita akan angkat senjata ini Untuk memerangin hoax Dengan memperkuat media cyber nasional Ini tentu di latar belakangi Karena kita merasa hoax ini jadi masalah besar di sini Di beberapa negara sebenarnya tidak Karena kalau sistem demokrasinya sudah tidak seksi Untuk isu-isu primordial Saya kira hoax itu juga mati dengan sendirinya Tapi di sini memang ini lagi hebat-hebatnya Sehingga Presiden dalam HPN beberapa kali mengingatkan kita Jangan sampai terpancing Tergoda dengan pemberitan hoax Terutama untuk mainstream media Nah jadi topik kita bagaimana Memanfaatkan mainstream media dari online ini Untuk memerangin hoax Tadi sudah diperkenalkan di sini Tamu-tamu kita Saya kira Dengan Pak Eko Sulistio Dia akan bicara mungkin juga Dari sisi kacamata pemerintah ini bagaimana ini Sebenarnya memerangin hoax Sikap-sikap apa yang harus diambil Kalau memang arahnya ke online Saya kira Pak Jaya Soprana Dengan pusat kajian Keliru monologi Saya kira Keliru monologi Monologi Ya kalau enggak keliru saya menyebutnya Jadi enggak perlu ada keliru Jadi memang harus keliru Karena saya mendengar Kalau memang hoax ini sebuah kekeliruan Atau dianggap barang haram Tentu Pak Jaya akan punya banyak strategi untuk memeranginya Karena dia akan mendapatkan kebenaran dari kekeliruan Di situ ada Pak Agus Sudah mendeklir Tadinya jawah Sekarang namanya berubah menjadi jawarah Ini diminta oleh Pak Wapres Ketika launching di Istana Wapres Jawarah berasal dari kata jawarah Jawarah ini jangan dihatikan selalu buruk Jawarah itu adalah pejuang juga Ya dia akan menumpas yang mungkar Kira-kira begitu jadi jawarah Dan saudara Agus adalah Kecua presidiumnya Kemudian ada Bung Wina kita tahu betul Ini tokoh yang sangat dikenal di kalangan pers Sudah banyak sekali produk-produk hukum Ya termasuk konsep-konsep profesional semua wartawan Beliau ikut membahasnya ketika sejak masih di Dewan Pers Nah berempat ini saya kira cukup kuat sudah Untuk membangun satu diskusi yang menarik hari ini Saya akan coba Karena sudah telat sedikit nih Langsung saja nanti kepada pemateri Supaya cepat mempresentasikan Apa kira gagasan-gagasan dan pemikirannya Masing-masing paling lama 15 menit Kalau tidak 10 menit Lebih bagus makin cepat makin bagus To the point Kayak membuat berita singkat jelas dan padat Saya kira itu saya minta Kemudian nanti setelah masing-masing Mempresentasikannya Baru kita buka sesi tanya-jawab Ya sesi pertama biasalah Kita kasih tiga Terlalu banyak nanti lupa lagi kita nyatanya Saya kira itu teman-teman Jadi kita langsung saja Saya mohon kepada Bapak Eko memulai Karena ini sebelah kanan saya yang pertama Dan nanti Pak Wina Apa boleh buat penutup Biasanya closingnya itu lebih mantap lagi Silahkan Oh ya Oke kalau begitu Pak Jaya Iya jadi saya kira menarik nih Pak Pak Jaya dulu Karena memang rambut Pak Jaya Soprana Udah mulai agak menipis ya Pak Karena selalu memikirkan kekeliruan Silahkan Pak 15 menit Pak Justerah akhir Oh belakang Yang keliru lagi nih Kalau saya minta Bapak pertama gimana Pak Oke kalau begitu Wina nomor tiga ya Oke Pak Jaya belakangan Begitu dia mendengar Dia akan ambil bentuk peluru Untuk menyerang hok Silahkan Pak Eko Silahkan 15 menit Ini kompromi Jadi Agus minta Silahkan Agus Sangat mudah Tidak ada keputusan yang gak bisa dirubah disini Silahkan Pak Agus Terima kasih Bang Atal Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Saya sengaja meminta yang pertama Jadi kalau saya salah senior Senior saya yang tanggung jawab untuk memperbaiki Saya ingin memulai dengan Ada sebuah artikel yang ditulis oleh Farhad Manju di New York Times 3 November 2016 Nah di dalam artikel ini Farhad Manju membuat sebuah ini ya sebuah statement yang kemudian jadi kontroversial di Amerika Dia mengatakan bahwa kebohongan telah mengalami proses institusionalisasi Itu ya Lie is an institution Jadi ini belajar dari pengalaman apa yang terjadi di pemilihan presiden di Amerika waktu itu Di mana baik kubu demokrat maupun kubu republik Baik kubu drama maupun kubu Hillary Itu sama-sama menggunakan fake news Hoax sebagai senjata untuk memenangkan pemilu Jadi kebohongan atau hoax menjadi institusi dalam arti Bahwa dalam proses pemenangan pemilu hari ini Itu sudah diadopsi sebagai sesuatu yang dipraktekan dengan sengaja Jadi bukan dianggap sebagai satu yang amoral yang harus ditutupi, harus dihindari Tapi itu dipraktekan Jadi dia menjadi sebuah institusi Yaitu itu yang pertama, pengertian pertama Dan saya kira pilkada DKI kemarin juga menjelaskan itu Pada awalnya saya berpikir Ahok itu korban hoax Tetapi pada pilkada periode kedua, putaran kedua Saya lihat timnya Ahok juga melakukan itu Jadi timnya Ahok itu korban hoax sekaligus pelaku menurut saya Jadi dua-dua pihak melakukan itu Jadi itu yang pengertian pertama dan itu bukan yang terjadi di DKI Bukan yang terjadi di pemilihan presiden Amerika Itu juga terjadi ketika Eropa mengalami fenomenya Brexit Itu juga begitu Jadi hoax, fake news dipraktekan sesuai sesuatu yang sengaja Itu yang pertama Pengertian yang kedua adalah bahwa Ketika sosial media haru biru oleh hoax dan fake news Sebenarnya masyarakat berharap media konvensional itu memberikan sesuatu yang lebih baik Yang mencerahkan yang katakanlah yang mendinginkan suasana Tetapi yang terjadi di Amerika September-November itu tidak seperti itu Jadi bahkan media konvensional juga ikut-ikutan Mereproduksi hoax dan fake news itu Meskipun tidak semuanya Jadi menarik bahwa sebenarnya setelah pemilihan presiden itu Banyak sekali warga Amerika yang ingin keluar dari sosmed Jadi ingin pokoknya sosmed itu dianggap memecah belah Membuat orang ribut, membuat orang kehilangan teman Suami istri pisah karena pilihan politiknya berbeda dan lain-lain Jadi banyak orang yang ingin rebound Jadi media consumption rebound dari media sosial ingin kembali ke media masa konvensional Tetapi itu mengalami kebingungan karena ketika ingin kembali kepada media masa konvensional Di media masa konvensional juga sama Sama-sama memecah belah, sama-sama konfliktual Sama-sama penuh dengan berita-berita yang insinuatif, spekulatif bahkan ya mengarah pada hoax juga Itu pengertian yang kedua Bahwa media masa konvensional Ternyata juga tidak memberikan sesuatu yang lebih baik Jadi ikut mereproduksi hoax dan fake news Nah yang ketiga Bahwa pada akhirnya ketika sosial media memecah belah penuh dengan kebohongan, kepalsuan Terus kemudian media masa konvensional ikut-ikutan Pada akhirnya masyarakat mengalami kebingungan Masyarakat tidak bisa lagi membedakan mana yang bohong Mana yang jujur Mana yang asli, mana yang palsu Mana yang berita, mana yang bukan berita Jadi masyarakat mengalami kebingungan luar biasa Sehingga kemudian kebohongan mengalami proses institusionalisasi Nah kemudian pertanyaannya bagaimana kita mengatasi situasi yang seperti ini Saya meletakkan Indonesia juga dalam konteks yang keadaan yang seperti ini Jadi situasi nihilistik di mana orang tidak bisa lagi membedakan Mana itu berita, mana yang bukan berita Mana itu yang bohong, mana itu yang tidak bohong Nah jalannya menurut saya ada tiga Yang pertama adalah kita harus membuat gerakan moral Untuk meminta kepada media masa konvensional Baik yang radio, televisi, cetak maupun yang online Mari kembali kepada jurnalisme yang benar Mari kembali kepada jurnalisme yang berhadap Saya kira sekarang itu Menurut saya di Indonesia sekarang masyarakat juga sudah mulai fetix dengan sosial media Jadi sebenarnya ini sebuah peluang yang baik Ketika masyarakat itu mungkin sebagian Tapi saya yakin ini sebagian cukup banyak Itu sebenarnya sudah mulai jenuh dengan sosial media Dan ingin kembali kepada media konvensional Jadi terjadi rebound Rebound yang terjadi di Amerika Di Eropa Saya kira ini juga akan terjadi di Indonesia Nah ini peluang yang baik menurut saya buat media konvensional Media jurnalisme konvensional Dengan syarat kalau media konvensional itu Tidak ikut-ikutan menjadi follower media sosial Tetapi menampilkan sesuatu yang lebih baik Yang mencerahkan Yang terverifikasi dan seterusnya Jadi menggunakan istilah Warhad Manjo Kalau media masa konvensional Ikut-ikutan Menyebarkan hoax Itu seperti masuk dalam perangkap kompetitor Karena sebenarnya sosial media itu Itu juga institusi bisnis Dan itu adalah kompetitor dari media masa konvensional Jadi kalau ikut-ikutan ke sana Itu sebenarnya masuk dalam perangkap musuh Masuk dalam habitat baru Yang sebenarnya yang eksis ya hanya media-media baru ini Sosial media Jadi jangan masuk dalam perangkap kompetitor Anda Sosial media, search engine Kembalilah kepada kita sebagai jurnalisme yang mencerahkan Yang memberikan masyarakat informasi yang benar Dan memberikan masyarakat informasi yang tidak memecah belah Jadi syaratnya menurut saya itu Jadi kembali kepada jurnalisme yang benar Jadi atau marilah kita kembali ke hitoh Jurnalisme sebagai sesuatu yang mencerahkan masyarakat Itu yang pertama Yang kedua Menurut saya Literasi new media Jadi Saya membayangkan saat ini sebenarnya sudah saatnya Negara, pemerintah Memasukkan literasi new media itu menjadi bagian dari kurikulum pendidikan nasional Karena sosial media itu sudah begitu berat masalahnya Korbannya banyak sekali Dan saya kira generasi muda harus dilamatkan Dengan cara apa? Literasi media baru masuk dalam kurikulum pendidikan nasional Dan diajarkan sejak ketanggalan anak-anak itu masih SD atau SMP Saya kira ini model-model Korea Selatan yang perlu kita adopsi Jadi literasi new media bagaimana anak-anak itu diajari Menggunakan smartphone dengan smart Bagaimana menggunakan sosial media dengan hati-hati Dengan pengawasan orang tua dan lain-lain Nah itu yang kedua Yang ketiga Menurut saya Kita harus menempatkan perusahaan-perusahaan sosial media Seperti Facebook, Twitter, Youtube, dan lain-lain Itu menjadi subyek hukum yang harus ikut bertanggung jawab dalam memerangi hoax di Indonesia Jadi kalau misalnya kasus Buniani misalnya itu terjadi di Eropa Maka yang akan dibawa ke pengadilan itu bukan hanya Buniani Tetapi Facebook sebagai perusahaan yang ikut menyebaluaskan konten digital yang dibikin oleh Buniani Nah ini yang di Indonesia masih kosong Jadi kalau ada hoax gitu ya Penegak hukum fokusnya hanya mencari siapa yang membuat hoax itu Padahal kalau di undang-undang ITE yang digunakan adalah pasar penyebaluasan hoax Yang menyebaluaskan hoax itu adalah mesin Dan mesin itu yang punya adalah perusahaan namanya Facebook Dan perusahaan ini adalah perusahaan media yang hidup dari iklan juga Jadi menurut saya terobosan hukumnya adalah Jangan biarkan perusahaan-perusahaan sosial media global itu menjadi free rider Dari demokrasi digital di Indonesia Mereka boleh bisnis di sini Mereka boleh mendapatkan iklan di sini Tetapi mereka juga harus ikut bertanggung jawab Dalam menangani hoax ini Caranya bagaimana nanti kita bicarakan lebih detail Jadi kalau Uni Eropa itu seperti itu Jadi jangan biarkan perusahaan-perusahaan sosial media itu menjadi free rider Dari demokrasi digital yang sekarang itu terjadi di Eropa Jadi Eropa tidak mengusir Facebook, Youtube dan lain-lain Tapi Eropa meminta mereka membayar pajak Sebagaimana kompas, detik, kom dan lain-lain membayar pajak Dan mereka juga harus bertanggung jawab ketika ada hoax, fake news yang tersebar melalui mesin mereka Sebagaimana kompas, detik, kom dan lain-lain juga harus bertanggung jawab ketika ada katakanlah berita yang dianggap meresahkan masyarakat Jadi meletakkan perusahaan-perusahaan new media ini Baik yang bentuknya social media maupun search engine seperti Google Itu sebagai institusi bisnis Dan tahun lalu menurut e-marketer New media ini, Facebook, search engine maupun social media itu meraih keuntungan 8,4 triliun Dari ad digital di Indonesia 8,4 triliun 30% dari kue iklan nasional tahun lalu Diraih oleh mereka dan yang pertama tidak bayar pajak Atau belum bayar pajak Karena memang memajakin mereka juga bukakan hal yang mudah Tapi itu harus diupayakan oleh negara di situ Dan yang kedua Kalau kita lihat dari kasus di Eropa khususnya di Jerman Jerman ini sedang menyiapkan proposal yang isinya seperti ini Jadi satu, Facebook harus membuka kantor unit penanganan hoax Yang buka 24 jam 7 hari dalam seminggu di Jerman Jadi kalau ada hoax itu ya Facebook harus segera mengantisipasi Dan kalau ada hoax yang tersepat melalui Facebook Facebook harus menghapuskan itu dalam waktu 1x24 jam Dan kalau tidak dihapuskan Kena denda kira-kira kalau dirubiahkan itu 7 miliar rupiah Nah ini kontroversial dan ini masih proposal yang Kalau saya tidak salah akan diterapkan mulai 1 Juni di Jerman Dan di Uni Eropa juga sedang dibahas Nah menurut saya Kita tidak perlu menunggu sampai Eropa apa itu berhasil atau tidak Tapi kita harus memulai Karena hoax itu sudah menjadi sesuatu yang real Sosial media sudah hadir di Indonesia Menolak mereka bukan opsi Mengusir mereka bukan opsi Tapi mendudukkan mereka sebagai subyek hukum di Indonesia Yang punya hak untuk berbisnis Tapi juga punya kewajiban-kewajiban Itu sesuatu yang harus dilakukan Sebagaimana hal yang sama juga dilakukan oleh Uni Eropa, Inggris, India Hari ini Australia juga begitu Nah saya kira itu yang bisa saya berikan Untuk memprovokasi para senior saya Untuk berbicara lebih substansial dan lebih menarik Untuk kita hari ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke tepuk tangan Terima kasih Bung Agus Saya kira tadi ada Dia menyepakati bahwa hoax masalah ada Kita ditawarkan tiga Tiga langkah solusi Tapi saya kira gak usah saya bacakan nanti Supaya kita bisa lanjutkan langsung ke Pak Eko Silahkan Pak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi sudah diberi pengantar cukup menarik dari Mas Agus secara umum Nah kami sebelum ke hal yang mungkin lebih substansial Saya perlu untuk menjelaskan Di depan teman-teman jurnalis atau penggiat media Karena ini penting beberapa hari yang lalu Atau beberapa waktu yang lalu Belum lama Saat masih berlangsung pertarungan pilkada di DKI Ada upaya untuk mengkontruksikan ya Bahwa hoax ini yang memproduksi adalah pemerintah Karena pemerintah ini memiliki banyak saluran Atau sumber-sumber yang bisa membuat sumber informasi tentunya Yang bisa membuat hoax ini bisa Beredar luas di dunia maya maupun di masyarakat Nah ini tentu Tadi sebenarnya Mas Agus sudah menjelaskan bahwa itu tidak benar Karena pemerintah sendiri juga mendapat serangan hoax itu Nah contoh kasus Yang masih Dalam pemberitaan Khususnya misalnya yang menyangkut soal Tenaga asing Tenaga asing dari Jina Yang jumlahnya cukup fantastis Ada 10 juta Nah ini dari sisi apapun Sebetulnya mudah untuk mematahkan Membunuh hoax itu Karena Perpindahan orang dalam waktu yang singkat Secara banyak Atau jumlah yang banyak itu masal Itu pasti Apa Satu persoalan tersendiri Nah Tapi apapun dalam konteks Apa Situasi nasional Yang Yang Ada pilkada Kemudian ada Perang proksi dan sebagainya Hoax semacam ini memang kemudian mudah Untuk diterima oleh Masyarakat Jadi Satu yang ingin saya tegaskan bahwa Pemerintah juga memiliki Komitmen untuk merangi Hoax ini Bahkan Presiden Satu hari yang lalu di Luar negeri mengajak Para pemuda Di ASEAN untuk menggunakan Platform sosial media ini Secara positif Nah Yang kedua yang ingin saya katakan bahwa Situasi Apa Penyebaran hoax Begitu Cepat dan mudah diterima oleh masyarakat Memang ada kondisi Apakah itu dalam kondisi Politik Apa Dinamika politik lokal Misalnya pilkada dan sebagainya Itu akan makin Menyeruak ya Tentu dengan Kepentingan-kepentingan yang Bermacam-macam Tadi disebut di Amerika Tidak hanya Itu hanya kepentingan politik Tapi kepentingan ekonomi Bagaimana anak-anak yang Produksi Hoax itu Dia bisa mendapatkan Satu hari mungkin Atau satu bulan bisa Sampai 200-400 juta Dengan memproduksi Apa Boat Berita bohong Dan sebagainya Nah Yang ingin Saya tegaskan adalah Apa yang Perlu Dan sudah dilakukan oleh pemerintah Untuk Merangi hukum ini Satu hal Mas Agus memancing persoalan bahwa Pendekatan yang Pendekatan yang Yang apa Yang Hanya penegakan hukum saja Menindak Kemudian misalnya Memblokir dan sebagainya Itu juga Kurang Efektif Sehingga Tadi Ada pendekatan lain yang Sifatnya bisa lebih Holistik Pendekatan literasi Tadi sudah Disampaikan Tapi juga Menurut saya Penting Bahwa Khususnya Di Hari Apa Kebebasan pes dunia ini Tema ini Bisa menggugat Juga Tidak hanya kami Yang ada di pemerintah Masyarakat Maupun Sebetulnya media Karena Sekarang ini Ada fenomena baru Bahwa Huk Yang kemudian menjadi Trending topic Itu juga akan Dikapitalisasi oleh Media Nah Disitulah apakah Kemudian Misalnya Anda Gium yang mengatakan Bahwa Bad news is good news Itu menjadi penting Untuk kemudian Melihat rating Media Nah ini Saya kira Satu persoalan Apa Bahwa pada hari ini Kita bisa kemukakan Apakah Sekaligus Ini menjadi Bugatan Buat media Jadi Yang ingin saya tekankan Bahwa rating Seharusnya tidak menjadi Segala-galanya Tidak menjadi berhala Tapi juga Tadi soal Misi sosial Mandat sosial Dari media itu Menjadi penting Untuk Memberikan informasi Dan mencerdaskan Masyarakat Nah Kalau itu terjebak Pada itu Pada masalah tadi Anda Gium Bad news is good news Ini Bisa Dalam kondisi Apa Demokrasi yang dipenuhi oleh Hoek ini Media bisa menjadi bagian Dari Penyebar Hoek itu Tapi Dia tidak menjadi Alarm Dia tidak menjadi Mencerminkan Memerankan Sebagai Media literasi Tapi Menjadi bagian Dari itu Kalau memang Tadi Karena itu Dalam dunia media Paling tidak sampai saat ini Itu masih menjadi Anda Gium Yang Bisa menaikkan Sebuah rating Sebuah media Nah Kedua saya kira Pemerintah sekarang juga Melakukan upaya Tadi Literasi Kita Menggalang Membangun Memfasilitasi Masyarakat sipil Untuk Apa Mereka sadar Dan bangun Untuk Untuk Memerangi Masalah Hoek ini Dan beberapa Di beberapa daerah Sudah Bangkit Sudah muncul Nah Mas Agus Sekarang Dengan teman-teman Jurnalis Mendeklarasikan Apa Jawara Jawara Gabungan dari Jurnalis yang Anti-hoek Saya kira Ini harus diperangi Bersama Tidak hanya Pemerintah Tapi juga Masyarakat Nah Yang ketiga Saya kira Penguatan Mungkin Nanti Dari Aspek Penegakan Hukum Tapi Pelaku Apa Pihak Kepolisian Karena Karena Banyak Laporan Yang Mulai dari Ujaran Kebencian Penghinahan Dan sebagainya Itu larinya Pasti ke Kepolisian Nah Harus ada Upaya untuk Meningkatkan Atau Memberdayakan Unsur Kepolisian Agar Mereka Juga Melihat Masalah Huk Ini Dalam Kontek Apa Penegakan Hukum Bukan Dalam Kontek Yang Lain Karena Dalam Situasi Misalnya Pilkada Dalam Situasi Politik Yang Produksi Huk Itu Biasanya Akan Meningkat Disitulah Akan Terjadi Saling Lapor Dan Sebagainya Apa Frekuensi Saling Lapor Itu Akan Meningkat Disitu Nah Kami yang Di Pemerintahan Juga Selalu Meningkatkan Namanya Apa Koordinasi Antar KL Antar Kementerian Dan Lembaga Itu Menurut saya Penting Agar Kemudian Apakah Itu Media Apakah Itu Masyarakat Melalui Kominfo Itu Semacam Meskipun Belum Mekanis Tapi Semacam Hoke Buster Membuat Semacam Hoke Buster Jadi Mengklarifikasi Informasi Apakah ini Hoke Atau Tidak Itu Menurut saya Penting Kecepatan Koordinasi Karena Data itu Ada di Kementerian Dan lembaga Seperti Yang saya Sampaikan Adalah Mengenai Soal Tenaga Kerja Jina Dari Jina Nah Saya Ingin Menegaskan Lagi Bahwa Aspek Tenaga Kerja Jina Ini Tadi Saya Katakan Kalau Dibunuh Secara Fakta Itu Sangat Mudah Tapi Sebetulnya Buat Kami Melihatnya Lain Melihatnya Bahwa Ini Memang Ada Sebuah Prakondisi Untuk Menciptakan Politik Agar Pemerintah Ini Pro Cina Cina Ini Apa Partai Komunis Ini Kami Melihatnya Di Divisi Komunikasi Politik Sehingga Ini Memang Hoke Itu Diciptakan Bukan Saja Pada Saat Berita Itu Diviralkan Tapi Ini Adalah Bagian Dari Prakondisi Untuk Menciptakan Mengkontruksikan Bahwa Pemerintah Ini Adalah Satu Pro Cina Dua Kemudian Cina Ini Bagian Dari Yang Dikelola Sebuah Partai Komunis Nah Kemudian Ke Kedepannya Adalah Kalau Komunis Ini Pasti Akan Anti Islam Nah Ini Saya Melihatnya Pada Rentetan Itu Ini Sebuah Prakondisi Untuk Menciptakan Bahwa Pemerintahan Itu Tadi Dikontruksikan Pada Tiga Apa Yang saya istilahkan Tadi Pemerintahan Yang Pro Cina Komunis Dan Anti Islam Ini Saya Melihatnya Kedepan Sehingga Itu Pasti Akan Diikuti Oleh Hukok Yang Lainnya Nah Menurut Saya Mungkin Aspek Penekaan Hukum Tadi Saya Ingin Sampaikan Ada Narasumber Yang Lebih Kompeten Nah Secara Umum Bahwa Kondisi Seperti Ini Sekarang Ini Kalau Kemudian Kita Masyarakat Dan Teman-teman Wartawan Sebagai Bagian Dari Masyarakat Tidak Melakukan Perlawanan Demokrasi Pasti Akan Terganggu Demokrasi Pasti Akan Terganggu Karena Demokrasi Itu Butuh Namanya Oksigen Segar Ruang Demokrasi Butuh Informasi Yang Bersih Nah Kalau Ini Dikotori Tentu Akan Mengganggu Mungkin Itu Ya Apa Pengantar Dari Saya Penegasannya Adalah Bahwa Sekali Lagi Hoke Ini Bisa Siapapun Yang Memproduksi Nah Kami Dari Pemerintah Komitmen Untuk Bersama-sama Masyarakat Bahkan Lintas Negara Untuk Melawan Menanggulangi Masalah Ini Secara Maksimal Mungkin Itu Terima Terima Kita Kita Mendengar Semua Jadi Memang Kelihatannya Sikap Kita Serius Melawan Hoax Karena Ada Gambaran Ini Bisa Juga Meruntuhkan Demokrasi Yang Saya Tangkap Silahkan Bung Wina Terima Kasih Bapak Bapak Ibu Ibu Saudara Saudara Saya Akan Mulai Dari Yang Elementer Tapi Tentu Dengan Lebih Cepat Karena Waktu Kita Yang Terbatas Jadi Teman-teman Yang Kita Bicarakan Ini Tidak Terlepas Dari Dahsyatnya Akselerasi Perkembangan Teknologi Komunikasi Atau Informasi Kalau Dulu Mungkin 100 Tahun Sekali Baru Ada Satu Penemuan 50 Tahun Sekali Satu Penemuan Hari Ini Satu Hari Puluhan Penemuan Baru Inovasi Baru Nah Dengan Demikian Teknologi Komunikasi Semakin Kompetibel Dan Semakin Murah Dan Dia Sudah Yang Namanya Beberapa Tahun Lalu Kita Masih Bicara Kemungkinan Kemungkinan Konvergensi Teknologi Hari Ini Semuanya Sudah Terjadi Dan Konvergensi Teknologi Yang Ada Ini Dapat Dinikmati Tidak Saja Oleh Kalangan Elit Tetapi Hampir Kesemua Masyarakat Kita Tahu Dulu Teknologi Komunikasi Dikembangkan Oleh Riset Riset Intelligent Militer Sekarang Sudah Berkembang Dengan Satu HP Anda Bisa Melakukan Apa Saja Anda Ditahan HP Anda Katanya Tidak Boleh Kalau Anda Masuk KPK Dan Kita Punya Airlogy Yang Bisa Melakukan Rekaman 6 jam Portrait 6600 Dan Seterusnya Airlogy Ditahan Kita Punya Kalung Dan Seterusnya Seterusnya Jadi Yang Ingin Saya Katakan Adalah Teknologi Informasi Teknologi Kompet Teknologi Konvergensi Tidak Mungkin Lagi Ditolak Dia Sudah Keniscayaan Dia Sudah Hadir Di Masyarakat Kita Di Seluruh Dunia Nah Tentu Ada Dampaknya Yang Pertama Tadi Sudah Disebut Secara Selintas Terjadi Demokratisasi Dan Masyarakat Lebih Terbuka Sekarang Kita Bisa Mengeritik Siapa Saja Melalui Teknologi Komunikasi Kritik Menteri Kritik Dirjen Kritik Presiden Kritik Lurah Bahkan Pembantu Di rumah Berani Sekarang Mengeritik Majikan Sesuatu Yang Tidak Ada Zaman Dulu Bapak Gaji Saya Terlalu Rendah Capek Saya Entah Apa Lagi Struktur Masyarakatan Berubah Juga Yang kedua Ada Yang kerja Tidak Usah Lagi Punya Kantor Dia Cukup Online Dan Yang Paling Penting Informasi Membanjir Murah Dan Gratis Proses Belajar Berubah Drastis Dan Yang Paling Juga Tidak Bisa Dilupakan Tata Nilai Masyarakat Kita Bergeser Mudah Terbelah Kalau Dulu Kita Ada EWUH PKUH Apa Sekarang Sebodoh Amat Jokowi Berengsek Kang Tipu Anis Berengsek Itu Sudah Biasa Sudah Berubah Semua Dan Yang Paling Penting Menurut Saya Dalam Kontek Pers Adalah Penguasaan Alat-alat Teknologi Yang Semula Hanya Berada Di Pihak Pers Sekarang Alat-alat Produksi Informasi Itu Dimiliki Oleh Semua Masyarakat Apa Artinya Dahulu Hanya Pers Yang Terutama Bisa Menghasilkan Informasi Yang Masal Yang Murah Sekarang Semua Pihak Bisa Sehingga Disitu Tidak Jelas Mana Yang Pers Mana Yang Bukan Mana Yang Credible Mana Yang Hoak Ini Penting Sekali Alat-alat Produksi Dimiliki Oleh Masyarakat Luar Tentu Banyak Industri Yang Terancam Ada Nanti Industri Perbankan Dan Lain-lain Tapi Yang Paling Menonjol Salah Satunya Adalah Media Masa Yang Terancam Dengan Kehadiran Industri Ini Terutama Media Pers Cetak Pers Cetak Tiba-tiba Bukan Tiba-tiba Sebenarnya Sudah Menjadi Lamban Dan Mahal Harus Dicetak Harus Diantar Segala Makal Tiras Iklan Di Pers Cetak Pun Semakin Tergerus Dan Terus Melorot Tidak Hanya Di Indonesia Di Seluruh Dunia Dan Ada Hal Menarik Bahwa Semakin Keperkotaan Semakin Besar Dampak Teknologi Komunikasi Ini Sebaliknya Semakin Kedesa Jauh Dari Kota Semakin Agak Lamban Karena Mungkin Infrastrukturnya Kurang Di Dalam Dunia Pers Ini Dampaknya Apalagi Informasi Muncul Mendadak Muncul Banyak Citizen Reporter Saya Tidak Mengatakan Citizen Journalist Tapi Citizen Reporter Karena Untuk Jadi Jurnalis Untuk Jadi Wartawan Ada Sejumlah Prasarat Tiba-tiba Saja Semua Orang Bisa Melaporkan Apa Aja Dari Supir Yang Ngantar Ada Jalan Dia Macet Dia Bisa Lahirlah Fenomena Pers Online Versible Muncul Banyak Wartawan Abal-Abal Semua Orang Kembali Mengaku Wartawan Saya Wartawan Karena Tadi Ada Fenomen Apa Klasifikasi Anda Anda Belajar Berita Enggak Enggak Penting Berita Yang Penting Saya Penting Konfirmasi Yang Penting Cepat Kalau Perlu Dipakai Memeras Kalau Perlu Dipakai Pembunuhan Karakter Dari Sinilah Muncul Fenomena Ujaran Kebencian Fitnah Adudomba Dan Sebagainya Tetapi Sebelum Kesana Ada Pengecualian Tadi Semakin Kekota Bahwa Itu Semakin Berpengaruh Yaitu Di Jepang Masih Ada Beberapa Surat Kabar Yang Pirasnya Tinggi Kemudian Di Cina Saya Tidak Tau Kalau Di Jepang Ini Fenomena Yang Menarik Kalau Di Cina Barangkali Sistem Politiknya Lebih Otoriter Menyebabkan Penggunaan Perangkat Perangkat Informasi Teknologi Informasi Menjadi Terbatas Sehingga Sehingga Antara Antara Daerah Dan Kota Tidak Begitu Terlihat Namun Khusus Indonesia Yang Menarik Adalah Dunia Film Indonesia Dengan Adanya Teknologi Komunikasi Yang Seharusnya Jumlah Penonton Di Bioskop Mundur Di Indonesia Sekarang Ini Justru Jumlah Penonton Bioskop Lagi Besar Besarnya Prambuah Seribuan Itu Hampir 7 Juta 6,5 Dulu Untuk Mencapai 1 Juta Penonton Susah Sekali Sekarang Mulai Gampang Ada Beberapa Film Itu Pengecualian Kita Berita Hoak Apa Berita Hoak Kalau Kita Perhatikan Karakternya Dari Sudut Komunikasi Pertama Isinya Sensasional Umumnya Sensasional Obat Kanker Bisa Dengan Yang Lain Dokter Si Anu Tidak Ada Pokoknya Sensasional Yang Kedua Dia Provokatif Sifatnya Provokatif Sebagian Besar Itu Dengan Kata-kata Sebarkan Lawan Atau Apapun Provokatif Sekali Isinya Yang Ketiga Dan Ini Menarik Aktual Tidak Berarti Bahwa Beritanya Baru Tetapi Berita Yang 3-4 Tahun Lalu Bisa Diposting Lagi Sesuai Dengan Keadaan Sekarang Sehingga Akan Kau Aktual Wah Lagi Ribut Pilkada Lagi Ribut Apa Ada Berita Padahal Itu 3-4 Tahun Yang Lalu Sudah Muncul Karakteristik Keempat Sumber Tidak Jelas Kala 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 Dokter Di Amerika Di Universitas Ini Pasti Meragukan Tidak Jelas Seakan Akan Itu Adalah Referensi Yang Valid Padahal Sebenarnya Kalau kita Perhatikan Tidak Valid Jadi Sumbernya Tidak Jelas Yang Kelima Diskriminatif Artinya Apa Selalu Memojokkan Pihak Tertentu Dan Mengagung Agungkan Pihak Yang Lain Apakah Itu Soal Lawan Politik Apakah Soal Apa Namanya Persaingan Selalu Begitu Dan Biasanya Hoak Ini Dengan Tanda Tanda Khusus Disampaikannya Ada Huruf Besar Huruf Tebal Atau Apa Gitu Dan Yang Terakhir Adalah Hampir Sebagian Besar Dari Hoak Ada Unsur Editing Misalnya Ini Ada 100 Ribu Demonstran Kita Ikut Turun Ke Jalan Eh 100 Juta Enggak Mungkin Kan 100 Juta Ini Juga Ada Kadang Kadang Dengan Apa Unsur Yang Porno Dengan Apa Ini Pasangan Mesum Digrebek Di Kamar Tios Padahal Dikit Lagi Mau Keluar Ya Gak Mungkin Jadi Selalu Ada Tujuh Karakter Dari Berita Hoak Seperti Apa Tetapi Memang Kadang-kadang Tidak Sulit Walaupun Kita Sudah Memahami Karakter Ini Kita Sulit Untuk Mengetahui Berita Hoak Itu Yang Mana Dia Benar Apa Tidak Nah Saya Mengusulkan Karena Tadi Ada Dengan Teknologi Komunikasi Ini Muncul Berita Cyber Cyber Ini Termasuk Dalam Klasifikasi Transaksi Elektronik Secara Singkat Transaksi Elektronik Adalah Setiap Tindakan Mohon Maaf Karena Saya Ber Background Hukum Juga Setiap Tindakan Yang Menggunakan Komputer Atau Jaringan Komputer Itulah Yang Disebut Dengan Transaksi Elektronik Yang Tunduk Kepada Undang Undang ITE Termasuk Cyber Termasuk Media Komunikasi Yang Sekarang Ini Yang Hukumannya Adalah Dulu 6 Tahun Bisa Langsung Dipenjara Karena Ada 5 Tahun Secara Hukum Bisa Langsung Ditahan Sekarang Diturunkan Menjadi 4 Tahun Saya Ingin Mengusulkan Dalam Konteks Ini Ada Dua Hal Dibedakan Antara Freedom Of Expression Dengan Freedom Of Pairs Freedom Of Expression Biasa Dia Berdasarkan Kaedah-kaedah Yang Umum Undang-undang Yang Hukum Sedangkan Freedom Of Expression Freedom Of Pairs Adalah Tindakan-tindakan Di bidang Pairs Yang Terkait Dengan Nilai-nilai Dan Kaedah-kaedah Pairs Sebelum Di posting Dia harus Check and Recheck Sebelum Di posting Dia harus Ada Balance Cover Both Side Dan Seterusnya Nah Dengan Demikian Saya Ingin Meminta Supaya Ada Kejelasan Mana Yang Dilakukan Oleh Pers Dan Mana Yang Bukan Karena Jangan Juga Pers Jadi Korban Seakan-akan Hoak Ini Diciptakan Oleh Pers Sebagian Hoak Lahir Bukan Dari Pers Sebagian Besar Hoak Bukan Lahir Dari Pers Tapi Dari Media Ini Oleh Karena Itu Pers Harus Tunduk Harus Dilindungi Kepada Undang-Undang Pers Tidak Boleh Disensor Dan Seterusnya Tapi Pers Harus Juga Mengikuti Kaedah-kaedah Pers Sebaliknya Masyarakat Umum Dia Memakai Tidak Perlu Mengikuti Kaedah-kaedah Pers Tetapi Dia Tunduk Kepada Undang-Undang ITE Dan Sebagainya Jadi Kalau Dia Ujaran Kebentian Tidak Usah Ini Diperiksa Dengan Undang-Undang ITE Kalau Pers Tidak Boleh Ditangkap Tidak Boleh Dikriminalkan Ada Satu Pemisahan Yang Jelas Pemisahan Perlakuan Yang Jelas Nah Kemudian Sekarang Apa Yang Harus Dilakukan Untuk Saya Sebenarnya Ada Banyak Slide-nya Apa Yang Harus Dilakukan Yang Pertama Dewan Pers Harus Segera Secepat Mungkin Menetapkan Kejelasan Status Perusahaan Online Dan Lain-lain Mana Yang Pers Dan Mana Yang Bukan Saya Berkali-kali Puluhan Kali Jadi Saksi Ahli Di Polisi Saya bilang Misalnya Ketika Obor Rakyat Saya Mengatakan Itu Bukan Pers Itu Propaganda Dari Mana Saya Lihat Dari Segi Badan Hukumnya Dari Cara Dia Mengambil Berita Dan Dari Cara Dia Penyajian Berita Kemudian Dihukum Pengelolanya Satu Tahun Dua Bulan Jadi Harus Jelas Yang Kedua Apa Harus Segera Ada Riset Memperjelas Bahwa Sebagian Besar Hoak Itu Bukan Dari Kalangan Pers Jadi Disosialisasikan Dan Yang Ketiga Harus Dikembalikan Lagi Bahwa Pers Adalah Institusi Yang Paling Credible Yang Paling Dipercaya Caranya Bagaimana Di satu Sisi Kepada Pers Tetap Ditegakkan Nilai-nilai Pers Tidak Boleh Dikriminalisasi Tetapi Pada Lain Pihak Ketaatan Pers Terhadap Kode Etik Terhadap Kaedah-kaedah Pers Harus Lebih Diperketat Juga Artinya Di satu Pihak Kemerdekaan Pers Harus Diperlonggar Tapi Di lain Pihak Kalau Pers Melakukan Hoak Harus Diperberat Sanksinya Kalau Ada Pers Yang Masih Dia Melakukan Hoak Harus Diperberat Sanksinya Ini Adalah Konsekuensi Bahwa Wahai Wartawan Wahai Pers Anda Adalah Institusi Anda Adalah Profesi Yang Noble Yang Terpercaya Karena Itu Anda Diberikan Sejumlah Perlindungan Sejumlah Privilege Dan Oleh Karenanya Konsekuensinya Anda Harus Menjaga Menegakkan Nilai-nilai Itu Kalau Anda Yang Melanggar Anda Menjadi Contoh Buruk Maka Sanksi Yang Dijatuhkan Kepada Anda Akan Menjadi Berat Misalnya Antara Lain Dia Tidak Boleh Jadi Masyarakat Membedakan Ini Memang Institusi Yang Benar-benar Kuat Yang Benar-benar Kredibel Kalau Sekarang Mana Pers Mana Bukan Tidak Jelas Pers Pernyapun Banyak Mengutip Mengutip Dari Yang Lain Lebih Banyak Pers Mulai Mengutip Yang Lain Tanpa Melakukan Cek Dan Sebagainya Ada Beberapa Data Dan Yang Terakhir Usuran Saya Adalah Perlu Adanya Pusat Informasi Anti Hoak Nah Pusat Informasi Anti Hoak Ini Harus Sebuah Lembaga Yang Independen Tadi Kalau Pemerintah Tentu Saja Boleh Tapi Masyarakat Kan Berpikir Pemerintah Berpandangan Itu Dari Sudut Pemerintah Kepentingan Pemerintah Tapi Kalau Independen Dia Akan Mengatakan Oh Ini Benar Ini Salah Perciptakan Sistem Atau Mesinnya Bagaimana Dia Mengecek Apakah Benar Apa Salah Dari Berbagai Riset Yang Saya Kumpulkan Hoak Nomor Satu Adalah Di Bidang Kesehatan Hoak Nomor Satu Di Bidang Kesehatan Dan Kecenderungannya Memang Hoak Inilah Yang Di Forward Diteruskan Di Bidang Kesehatan Karena Memang Masyarakat Kita Masih Miskin Informasi Mengenai Kesehatan Yang Kedua Tadinya Bukan Politik Sejak Ada Ahok Versus Anis Nomor Dua Kalau Tadi Kesehatan Itu 27% Jadi Begitu Ada Kita Supaya Sehat Minum Air Putih Dengan Jeruk Mipis Taruh Pagi Tiap Hari Ternyata Tidak Benar Menurut Dokter Itu Bisa Merusak Macam Macam Kesehatan Yang Kedua Adalah Di Bidang Politik 22% Kurang Lebih 22% Dan Yang Ketiga Adalah Di Bidang Hiburan Tadinya Hiburan Selebritis Lebih tinggi Daripada Politik Khusus Kasus Ahok Versus Anis Ini Pilkada Menaik Nggak tahu Setelah Ini Selesai Nanti Turun Lagi Atau Nggak Akan Naik Lagi Mungkin Ketika Pilpres Baik Di Hiburan Di bawah Hiburan itu Hampir 15% Nanti ada di Ini saya Tadinya Hiburan Lebih dari Politik Dan Yang terakhir Tidak lain Pada akhirnya Wartawan Harus Lebih Di Perlu Ditingkatkan Pemahaman Penghayatan Terhadap Kode etik Jurnalistik Tanpa Ketaatan Terhadap Kode etik Jurnalistik Mustahil Wartawan Bisa Memerangi Hoak Bahkan Wartawan Bukan hanya Jadi korban Bahkan Pelaku Paling Dasyat Di dunia Informasi Teknologi Sekian Terima kasih Terima kasih Bermu Wina Tepu tangan Karena Wina ini Persis Waktunya 15 Kayaknya Mampu sekali Untuk mengukur Waktunya Kalaupun ada Lebih Kurang 2 menit Jadi belum juga Pas betul ya Jadi saya Enggak akan ulang Apa yang disampaikan Wina Karena cukup banyak Tapi saya kira Kajiannya luar biasa Ada penelitian Sendiri Ada beberapa Juga ide-ide Untuk Membentuk Pusat Informasi Anti-Hox Untuk Menggambarkan Semua Ini memang Sudah Di depan mata kita Tiap hari Pak Jaya Suprana Saya kira Dengan tiga Pembicara ini Akan Membuat Fire Ini diskusi kita Jadi Supaya lebih Hangat lagi Silahkan Pak Pertama saya ucapkan Terima kasih Atas Pengajaran Tentang Apa sebenarnya Waktu itu Terima kasih Sekali Kalau Dilihat dari Aspek Kelirumologi Jadi penting Kelirumologi Itu bukan Ilmu Untuk Membuat Kekeliruan Itu penting Sekali Kelirumologi Itu adalah Ilmu Yang menelah Keliruan Demi Mencari Kebenaran Jadi Jangan Dipikir Saya nanti Mau ngajarin Keliru Kita Gak usah Diajari Sudah Pinter Semua Kelirukan Nah Begini Berdasar Tadi Apa yang diutarakan Gak usah Saya tulis Ini Secara Kelirumologis Dapat Disimpulkan Bahwa Hoks itu Merupakan Anak Haram Demokrasi Begini Demokrasi Salah satu Anugerah Demokrasi Yang paling Indah Adalah Kebebasan Berpendapat Dan Mengungkapkan Pendapat Indah Sekali Nah Sayang Sekali Kemudian Dikeliru Tafsirkan Kebebasan Pendapat Dan Mengungkap Pendapat Menjadi Kebebasan Menghina Dan Mengungkap Penghinaan Diperparah Lagi Dengan Kebebasan Berdusta Dan Mengungkap Dusta Makin Dasyat lagi Kebebasan Memfitnah Dan Mengungkap Fitnah Nah itu Kesimpulan Secara Kelirumologi Ya Karena Demokrasi Ya Begini Kalau Keliru Ditafsirkan Ya Jadi Seperti ini Maka Saya Terima kasih Kepada Kedua Beliau Ini Yang Sangat Konsen Mengenai Hal Ini Ya Hal Ini Harus Diatasi Setara Hukum Gak 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 Dan Tadi Saya Selesai Sekali Ya Karena Saya Sendiri Belakangan Sudah Merasa Diri Saya Wartawan Bahwa Kalau Sampai Saya Keliru Melakukan Kebebasan Saya Sebagai Wartawan Itu Harus Hukum 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 Cuma Begini Sebetulnya Ada Tiga Komponen Yang Berperan Sekali Di Dalam Menghadapi Wartawan Pertama Adalah Pemerintah Kedua Adalah Masyarakat Dan Ketiga Adalah Pelaku Pemberitaan Yaitu Profesional Journalism Saya Mulai Kalau Tadi Pemerintah Hukum Dia Ini Nanti Yang Membuat Hukum Itu Urusan Pemerintah Yang Masyarakat Ini Saya Teringat Waktu Saya Tahun 70-an Abad Ke-20 Mengajar Di Jerman Mengajar Saya Bukan Belajar Tapi Saya Mengajar Jerman Di Sana Ada Mata Pelajaran Yang Istilahnya Itu Ketahanan Sosial Jadi Sejak Kecil Ya Sudah SD Ya SMP Ada Setiap Minggu Mata Pelajaran Kita Rame-rame Membaca Waktu itu Belum ada Tahun Kebulan Belum Internet Belum Hebat Pokoknya Koran Kita Diwajibkan Membaca Koran Tapi Waktu itu Kita Tidak Mencari Hukum Tapi Mencari Iklan Yang Menyesatkan Hukum Itu Kan Menyesatkan Nah Waktu itu Iklan Yang Menyesatkan Dan Berita Yang Menyesatkan Jadi Isra Hukum Tidak Digunakan Pada Waktu itu Kita Diskusi Bukan Diedokrinasi Oleh Sang Guru Tetapi Setiap Murid Diwajibkan Mengambil Kesimpulan Ini Berita Bener Atau Enggak Iklan Iklan Ini Menyesatkan Maka Saya Setuju Sekali Tadi Bahwa Yang Paling Banyak Menyesatkan Di Bidang Kesehatan Karena Kesehatan Itu Penuh Dengan Iklan Yang Menyesatkan Karena Kesehatan Itu Kan Sesuatu Yang Tidak Jelas Gampang Sekali Itu Mempermainkan Disitu Ini Ini Jadi Bapak Ini Sebetulnya Tugas Kemendikbud Untuk Memasukkan Mata pelajaran Kalau dulu kan namanya Budi Bekerti ya Menurut saya Sekarang ketahanan Sosial Ini penting Sekali Ya Sebab Biar Silahkan Hoxmeradalela Tetapi Kalau Masing-masing Insan Indonesia Tidak muda Tidak dididik Untuk Bisa Memilah Dan memilih Mana yang Benar Dan mana yang Kelih Nah Itu Gak ada masalah Mungkin ya Tadi Walaupun ada hukum Gak ada yang Perlu dihukum lagi Nah Kemudian Yang ketiga Itu Adalah Kaum Profesional Nah Kaum Profesional ini Saya Selalu Cenderung Dalam Menangani Masalah Komunikasi Adalah Jihad Al-Nafs Yaitu Menaklukkan Diri sendiri Jadi Para Wartawan ini Termasuk saya Harus Belajar Untuk Menaklukkan Diri sendiri Bukan Menaklukkan Orang lain Ya Kalau Anda Tahu Hadis Jihad Al-Nafs Nabi Muhammad Yang sangat Kita Hormati Itu Menerima Laskar Dari Batu Pemerangan Yang Menang Kemudian Mereka Tanya Eh Minta Kata Sambutan Nabi Muhammad Menyatakan Selamat datang Wahai Laskar Yang Telah Menunaikan Jihad Kecil Tapi Kalian Masih Harus Menunaikan Jihad Akbar Wah Laskar Nabi Muhammad Sudah Susah Menang Perang Kok Dibilang Jihad Kecil Ini Bagaimana Kemudian Wahai Apa Artinya Jihad Akbar Jihad Kecil Adalah Seperti Yang Telah Kalian Lakukan Yaitu Menaklukkan Musuh Tapi Jihad Akbar Yang Masih Kalian Harus Lakukan Adalah Menaklukkan Diri Nah Disini Saya Sebetulnya Sudah Membuat Satu Naskah Tapi Saya Ambil Yang Terakhir Salah Satu Jati Diri Jurnalisme Indonesia Adalah Jurnalisme Tabayu Oke Kita Mau Cari Kemanapun Hap Di Harap Jurnalisme Tabayun Pada Hakikatnya Cukup Banyak Kesaktian Yang Dimiliki Oleh Jurnalisme Tabayun Satu Di Antaranya Adalah Menghindari Jurnalisme Hoax Para Jurnalis Tabayun Pasti Mustahil Mengarang Berita Hoax Apalagi Apalagi Sudah Pake Antimat Cihal Arsenal Tadi Maka Jurnalisme Tabayun Perlu Dihayati Oleh Para Bukan Perlu Wajib Dihayati Oleh Para Jurnalis Siber Indonesia Agar Jurnalisme Indonesia Tidak Mengenal Apa Yang Disebut Sebagai Hoax Ya Kalau Pembuatnya Tidak Membuat Beritanya Hoax Yang Mana Ada Hoax Di Samping Para Jurnalis Medsos Indonesia Akan Membedakan Dirinya Dari Para Jurnalis Cyber Mantan Negara Dalam Hal Hanya Media Cyber Indonesia Yang Mengedawan Taktan Jurnalisme Tabayun Dengan Itu Sudah Memang Tapi Itu Lebih Gampang Ngomongnya Daripada Melakukan Ya Dan Ini Merupakan Perjuangan Das Solem Yang Tidak Akan Berhenti Karena Manusia Mustahil Sempurna Maka Manusia Juga Tidak Mustahil Sempurna Dalam Menanggil Langi Hoax Tetapi Nah Kita Kembali Ke Kelimunologi Salah Satu Fasal Yang Paling Penting Dalam Kelimunologi Adalah Berjuang Tanpa Henti Untuk Selalu Memperadari Pertama Menemukan Dahulu Keteliruannya Kemudian Berusaha Membenahi Keteliruannya Demi Mendekati Kesempurnaan Dan Proses Tanpa Henti Menuju Kesempurnaan Ini Adalah Apa Yang Ditu Peradaban Begitu Manusia Berhenti Mendeteksi Kekeliruannya Diri Dan Begitu Dia Berhenti Menyempurnakan Atau Mengkoreksi Kekeliruannya Demi Mendekati Kesempurnaan Pada Saat Itu Peradaban Berhenti Atau Bahkan Mundur Nah Maka Masalah Hoax Ini Jangan Dianggap Sebagai Kendala Ini Adalah Tantangan Bagi Jurnalisme Indonesia Untuk Membuktikan Kepada dunia Bahwa Jurnalisme Indonesia Dengan Jurnalisme Tabayun Mampu Menaklukkan Hoax Terima kasih Tepuk tangan Ada istilah Anak haram Hoax Anak haram Demokrasi Dan Beliau Minta Supaya Ada Jurnalisme Tabayun Sebenarnya Jurnalisme Tabayun Itu yang Kita Pahami Kadang-kadang Sekalipun Itu benar Kalau kita Lihat Ini Akibat Yang Sangat Luas Itu Enggak Usah Kita Turunin Itu Yang Sebenarnya Intinya Tabayun Jadi Tidak Selalu Kebenaran Itu Jadi Mutlak Kita Harus Turunkan Terima kasih Sekali Pak Karena Bapak Menyentuh Masalah Satu Masalah Tidak Semua Yang Benar Itu Perlu Diberitakan Tapi Kalau Anda Sudah Memberitakan Harus Secara Benar Tepuk Tangan Lagi Baik Pak Saya Kira Bagus Morali Sekali Saya Tidak Ulang Ini Karena Waktu Kita Sebenarnya Harus Berakhir Jam Berapa Jam Tiga Ya Ada Waktu Tiga Puluh Menit Kalau Kita Berakhir Empat Puluh Menit Empat Puluh Menit Empat Puluh Menit Kita Manfaatkan Betul Untuk Diskusi Jadi Untuk Sesi Pertama Kan Saya Buka Tiga Penanya Saya Minta Langsung Sebut Nama Dari Mana Kemudian Pertanyaan Nanti Singkat Jelas Padat Seperti Membuat Straight News Silahkan Pak Nama Saya Saiful Saya Dari Newsmodo.com Based Based Australia Tapi Saya Gini Saya Mau Nanya Ke Pak Jaya Misalnya Saya Minta Penjelasan Secara Detail Misalnya Kenapa Indonesia Enggak Misalnya Membebaskan Aja Seperti Artinya Kita Demokrasi Enggak Harus Membuang Membuang Waktu Sampai Harus Ada Apa Lembaga Seperti Itu Saya Minta Penjelasan Dan Saya Sangat Tertarik Tadi Mengenai Jurnalisme Tabayu Terima kasih Oke Nomor 2 Setelah Seiful Siapa Pak Nama saya Viramala Anjay Saya dari Surat Keberbahasa Inggris Jakarta Post Oke Ini Mengenai Masalah Hoax Hoax ini Bukan Masalah Baru Dari Zaman Dulu Sudah Ada Seperti Misalnya Seorang Hitler Dia Jadi Pemimpin Paling Hebat Di Dunia Itu Karena Berita Hoax Karena Dia Punya Satu Orang Menteri Panarangan Gobel Dia Bisa Bikin Bohongnya Itu Benar Benar Percaya Jadi Seperti Masalah Itu Dari Dulu Ada Sekarang Bagaimana Caranya Mengatasi Masalah Ini Ini Mungkin Pertanyaan Saya Untuk Pak Eko Kita Punya Kementerian Panarangan Tapi Kenapa Berita Tanaga Kerja China Jadi Orang Banyak Kurang Percaya Karena Dari Pemerintah Sendiri Kurang Informasi Banyak Sekali Kita Punya Statistik BPS Kalau Kita Baca Orang Awam Itu Tidak Mengerti Sama Sekali Datanya Itu Terlalu Banyak Tapi Tugas Utama Adalah Bahwa Dari Menteri Panarangan Itu Data Ini Bikin Sadarhana Supaya Masyarakat Awam Pun Mengerti Setiap 6 Bulan Atau 3 Bulan Tanaka Kerja Asing Kita Dari Negara Mana Kita Kasih Iklan Masyarakat Tau Setiap Dibaca Ada Orang Bilang 10 Juta Orang Dari China Datang Tidak Mungkin Karena Baru Saya Baca Iklan Dari Pemerintah Sekarang Orang Asing Cuma 65 Orang Ini Mungkin Perlu Pemerintah Mengkaji Harus Informasinya Memudahkan Masyarakat Malebar Thank you Oke Jadi Dia Sebenarnya Melihat Pemerintah Yang Lemah Sebenarnya Silahkan Dari Mana Putih Cantik Namanya Aku Suka Enggak Dengar Tolong Pelan Pelan Oke Jadi Selamat Siang Kepada Bapak Bapak Dan Juga Hadirin Sekalian Perkenalkan Saya Kiaran India Dan Saya Di Sini Mewakili Dari Youth Newsroom WPFD Saya Ingin Menanyakan Dua Buah Pertanyaan Yang Saya Tujukan Kepada Pak Wina Singkat Saja Pak Untuk Yang Pertama Mungkin Saya Ingin Mengetahui Lebih Lanjut Pak Tentang Tadi Riset Yang Bapak Lakukan Itu Jangka Waktunya Berlangsung Dari Kapan Hingga Kapan Lalu Sumber Datanya Dari Apakah Hoax Itu Selalu Berkaitan Dengan Unsur Kesengajaan Pak Karena Saya Sempat Membaca Ada Istilah Misinformation Dan Disinformation Apakah Yang Disinformation Yang Disengaja Itu Selalu Merupakan Definisi Yang Mutlak Dari Hoax Ataukah Informasi Yang Belum Tentu Benar Lalu Disebarkan Juga Merupakan Definisi Dari Hoax Mungkin Begitu Saja Terima Kasih Atas Waktunya Oke Jadi Ada Tiga Pernanya Pertama Tentu Pak Eko Yang Apa Jaya Tadi Dipertanyakan Kenapa Enggak Lepas Saja Hoax Gitu Memang Kalau Kita Menganut Paham Nihilisme Memang Sebetulnya Kita Biarin Ada Tapi Kita Kan Negara Hukum Disini Jadi Ya Kalau Menurut Saya Tetap Harus Hukum Ini Sebetulnya Masalah Ini Seperti Pacak Orang Siapa Si orang Yang Mau Membayar Pacak Ya Kalau Saya Pernah Diundang Oleh Departemen Keuangan Untuk Memberi Seminar Tentang Bagaimana Saya Senang Membayar Pacak Saya Enggak Mau Saya Bayar Pacak Enggak Senang Siapa Bila Saya Senang Ya Saya Bayar Pacak Terpaksa Ya Kalau Bisa Enggak Bayar Saya Kan Cuma Kan Ada Satu titik Dimana Manusia Harus Dipaksa Pak Kalau Dilepas Waduk Kalau Ini Nanti Hoax Dilepas Semua Bikin Hoax Ya Kecuali Masyarakat Kita Sudah Dati Seperti Di Jerman Mau Dibikin Hoax Mereka Tidak Peduli Tapi Kita Kan Belum Sampai Di Sana Jadi Kalau Menurut Saya Saya Setuju Dengan Dua Ini Memang Terpaksa Pak Ini memang Tidak Enak Memang Ini Sukma Demokrasinya Itu Kok Kayaknya Hilang Tapi Memang Apapun Ada Batas Ya Pak Moga-moga Jawabannya Memuaskan Karena Kita Sama-sama Pria Agak Sulit Kalau Boleh Saya Nerenjel Pertanyaan Untuk Anda Tapi Pertanyaan Untuk Ibu Itu Benar Salah Satu Contoh Hoax Yang Paling Legendaris Adalah Bukan Berita Hoax Tapi Orson Wells Pada Tahun 1935 Di New York Dia Itu Bikin Siaran Sandiwara Radio Tapi Sandiwara Radio Bentuknya Berita Seolah-olah Dia Membatakan Berita Bahkan Breaking News Yang Itu Dia Ngambil Dari Novel Itzy Wells Tahu Beliau Sudah Mantuk Ini Betul Al-Ri Hoax Nah Itu The War Of The World Kemudian Dia Bacakan Itu Bagaimana Itu Novel Serangan Dari Makhluk 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 Luar Angkasa Yang Mendarat Di New York Kemudian Semua Waktu itu Ketakutan Semua Lari Keluar Atau Sembun Melarikan Diri Walaupun Beritanya Juga Ternyata Tapi Oke Lah Bagaimana Anda Benar Kadang-kadang Kita Tidak Sengaja Bikin Hoax Antara Lain Begini Saya Barusan Kena Masalah Ya Karena Dianggap Saya Bikin Satu Hoax Yaitu Ada Naskah Saya Yang Dimuat Di Sinar Harapan Bulan Maret Tahun 2015 Kemudian Dihidupkan Kembali Entah Oleh Siapa Pada Ini Pilkata Ini Kemudian Disitu Saya Tidak ada Hubungan Dengan Pilkata Tapi Kalau Digatuk Gatuk Menimbulkan Kebencian Terhadap Pihak Tentu Nah Ini Saya Korban Hoax Disitu Padahal Tidak ada Yang Mau Bikin Hoax Dan Saya Tidak Bikin Hoax Dan Orang Yang Memposing Itu Tujuannya Juga Bukan Untuk Hoax Sebetulnya Sekedar Menyakkan Bahwa dulu Saya Pernah Menulis Jadi Memang Aduh Memang Manusia Ini Tidak ada Teorinya Makanya Saya Anggap Sosiologi Psikologi Itu Alah Olog Semua Itu Sebetulnya Karena Tidak ada Teori Dua Yang Belakangan Yang Paling Parah Lagi Kalau Hukum Yang Paling Parah Ilmu Pasti Sudah Sekarang Indikasi Kesadaran Kalau Tidak Ada Yang Pasti Tidak Ada Ya Masih Ada Sesuatu Yang Masih Ada Quantum Teori Itu Dokumen Oke Terima kasih Sebenarnya Beberapa Negara Tidak Masalah Tidak Peduli Dia Mungkin Kanada Satu Negara Yang Demokrasinya Menurut saya Tidak ada Masalah Mereka Mereka Tidak Terbiasa Lagi Di Sini Mungkin Ini Huk Sini Mulai Menggali Masalah Pluralisme Kan Sebenarnya Ini Ini Sumbernya Ini Ketika Misalnya Kita Mengatakan Saya Media Darling Media Darling Akhirnya Muncul Menjadi Dia Menjelma Menjadi Huk Mungkin Tidak Itu Pak Saya Kira Pak Eko Bisa Sekaligus Nanti Untuk Menjawab Pertanyaan Anjaya Tadi Pemerintah Bagaimana Melihat Itu Satu Hal Satu Hal Saya Kira Apa Yang Tadi Disampaikan Kita Mengarah Kesana Dan Itu Perbaikan Nah Tentu Sekarang Ini Dengan Kecepatan Ini Problem Salah Satunya Soal Verifikasi Problem Kecepatan Problem Verifikasi Dan Birokrasi Yang Mengurus Ada Keumasan Yang Mengurus Masalah Masalah Tadi Informasi Penyampaian Informasi Dan Sebagainya Saya Sepakat Itu Harus Berubah Tapi Yang Penting Sebetulnya Yang Kami Selalu Mencermati Itu Adalah Goal Kami Tidak Melihat Ini Hanya Sebatas Hoke Yang Kecengan Makanya Saya Lihat Ini Ada Hoke Yang Bisa Sifatnya Sebatas Bukan Berarti Bobotnya Itu Tidak Apa Ini bukan Persoalan Itu Persoalan Tapi Buat Kami Ini Ini arahnya Mau kemana Nah Apa Sebetulnya Yang Mau Disasar Ini Nah Tadi Soal Contoh TKA Cina Ini Menurut Saya Bukan Memain Kedepannya Karena Ini Memang Satu Penciptaan Kondisi Yang Sekarang Ini Memang Pemerintah Sedang Melakukan Upaya Namanya Kemitraan Strategis Dengan Republik Raya Cina Apapun Proses Pembangunannya Dan Sebagainya Kerjasamanya Itu Dengan Mereka Nah Tentu Salah Satu Upaya Yang Kemudian Sekali Tepuk Kira-kira Bisa Mendowngrade Atau Kemudian Melemahkan Pemerintahan Itu Adalah Dengan Tadi Propaganda Tadi Bahwa Pemerintah Sudah Pro Cina Cina Di bawahnya Adalah Di bawah Pemerintahan Komunis Dan Kemudian Komunis Itu Dalam sejarah Yang ada Indonesia Adalah Anti-Islam Ini Yang Ingin Mengkonstruksikan Pemerintahan Sehingga Kedepan Adalah Ini Bagian Dari Sebuah Upaya Prakondisi Untuk Dikapitalisasi Oleh Siapapun Tentunya Kemudian Adalah Yang Melakukan Proses Ini Nah Kami Di kantor Kedebutan Politik Melihat Itu Mencari Itu Selain Tadi Ada Hal-hal Yang Sifatnya Teknokratis Saya Katakan Teknokratis Terus Terang Aja Di kami Memang Ada Unsur Yang Teknokratis Di kantor Setab Presiden Jadi Kemudian Menyajikan Data Menyampaikan Ini Dan Sebagaini Tapi Jangan Lupa Di Bale Ini Ada Satu Kepentingan Politis Yang Ingin Menyiapkan Sesuatu Yang Intinya Adalah Menlegitimasi Pemerintahan Nah Itu Yang Yang Apa Dalam Hubungan Dengan Hoke Kami Melihatnya Semacam Itu Dari Kontek Komunikasi Politik Dan Memberikan Dukungan Kebijakan Politik Kepada Presiden Nah Kami Juga Mendorong Kepada Kementerian Dan Lembaga Tugas Mereka Adalah Teknokratis Tugas Mereka Adalah Menyiapkan Data-data Sebagai Killer Fact Fakta Yang Membunuh Hoke Itu Karena Hoke Ini Hanya Bisa Dibunuh Dengan Data Mereka Juga Sering Bermain Data Nah Tapi Tadi Saya Katakan Bahwa Hoke Ini Berbeda Dengan Propaganda Hoke Ini Kadang Ada Tujuannya Ekonomis Tadi Soal Kesehatan Dan Sebagainya Mungkin Ada Aspek Ekonomis Untuk Misalnya Menyerang Produk Atau Menjatuhkan Produk Yang Lain Tapi Tadi Yang Yang Saya Lebih Fokuskan Adalah Ini Bagian Dari Propaganda Bagian Bagian Dari Propaganda Menyiapkan Kondisi Masyarakat Sedemikian Rupa Nah Nanti Baru Kependingan Mereka Akan Masuk Pada Mungkin Tahun Sekarang Tahun Besok Dan Sebagainya Ini Anu Beliau Tadi Statement Beliau Bahwa Itu Propaganda Itu kan Anu Begini Pak Di iklan Kebetulan Saya Anggota International Advertising Association Saya Saya Juga Mempelajari Mengenai Iklan Iklan Itu Begini Ada Kode Etik Iklan Ini Penting Kode Iklan Yaitu Iklan Itu Hanya Boleh Mengiklankan Produknya Sendiri Tidak Boleh Mendiskritikan Produk Pelan Nah Dapat Tahu Saya Gak Gerti Apakah Kode Etik Peliklan Ini Bisa Dimatikan Saya Gak Lalu Cuma Kalau Tadi Kan Beliau Menyebutkan Bahwa Ini Seperti Iklan Oh Gak Bisa Iklan Itu Kalau Saya Meniklan Kemudian Iklan Ini Saya Meniklankan Produk Pesain Saya Itu Brank Saya Kenan Saya Kenan Bahkan Saya Baru Pulang Dari Mesir Dari Abu Simba Agama Mesir Itu Ternyata Semua Orang Boleh Bikin Dewanya Saya Bikin Dewa Handphone Dia Boleh Bikin Dewa Tengah Ya Bikin Mikrofon Bikin Bikin Dewa Daki Pokoknya Masing-masing Boleh Tapi Saya Tidak Boleh Bikin Dewa Handphone Saya Lebih Saktif Ketimbang Dewa Ketimbang Ini Dalam Komunikasi Yang Penting Berpendapat Itu Bukan Mengguna Bukan Mengguda Bukan Mempernah Negara kita Angkur Sekarang ini Apa Karena Kita Menganggap Kita Boleh Mempernah Orang Lain Boleh Mempernah Baik Terima kasih Sebelum Saya Menjawab Ke Kiara Tadi Ada Beberapa Hal Yang Menarik Juga Yang Elementer Kenapa Hock Tidak Boleh Biar Hock Boleh Kalau Kita Lihat Dari Semua Norma Norma Baik Norma Hukum Norma Agama Norma Susila Hock Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Karena Tulisannya Memang Hock Tidak Diperbolehkan Kenapa Itu Bisa Menimbulkan Kekacauan Anarki Tidak Ada Ketertiban Coba Misalnya Dikatakan Pak Eko Korupsi Cukup Selesai Sudah Boleh Kita Mau bilang Pak Eko Korupsi Baktanya Apa Gak Perlu Gak Perlu Fakta Pokoknya Saya Bila Pak Eko Korupsi Gak Benar Itu Orang Bapak Itu Gak Boleh Pak Jaya Suprana Ini Sebenarnya Orang Kurus Cuma Cuma Kelihatan Gendut Aja Pak Apa Dalamnya Gak Makanya Gak Tau Gitu Terima Kasih Jadi Memang Semua Tidak Diperbolehkan Norma Apapun Tidak Boleh Nah Dalam Konteks Pers Ada Dua Hal Yang Harus Kita Bedakan Yang Pertama Adalah Opini Dan Yang Kedua Adalah Fakta Menurut Pers Opini Is Free Bebas Anda Boleh Beropini Pak Wina Ini Gaya Bicaranya Tak Menyenangkan Saya Tidak Simpatik Itu Opini Tapi Kalau Fakta Adalah Suci Scare Fakta Gak Boleh Diubah Kalau Saya Pakai Laksi Merah Karena Saudara Adalah Pendukung Misalnya P3 Atau Demokrat Tiba-tiba Dasinya Jadi Hijau Atau Biru Tidak Boleh Dirubah Fakta Masalahnya Memang Susah Antara Fakta Dengan Opini Hoak Ini Ditujukan Antara Lain Untuk Menimbulkan Antipasi Masa Terhadap Satu Masalah Tertentu Ada Solidaritas Untuk Mendukung Orang Yang Menyebarkan Hoak Waktu Zaman Pak SBY Dibilang Ibu Ani Itu Kristen Namanya Aja Apa Krist Apa Krist Tidak Mungkin Orang Islam Nama Itu Sekarang Jokowi Dibilang Ini Anak Haram Dari Cina Makanya Dukung Dukung Tiongkok Itu Bukan Opini Itu Melanggar Fakta Itu Hoak Udah Fitnah Jadi Nah Kalau kita Bicara Memang kadang-kadang Susah Membedakan Pada Zaman Awal Orde Baru Ada Lagu Genjer 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 Itu Diiringi Yang Namanya Gerwani Diberitakan Memotong Alat Kelamin Para General Benar Apa Enggak Menurut Kemudian General Itu Oleh PKI Ini Terlepas Politik Kita Bicara Mengenai Konteks Hoak Atau Buka Dokter Forensik Nya Bilang Enggak Jadi Dulu Kan Ada Agiprof Agitasi Provokasi Atau Dijaitumali Atau Apalah Saya Enggak Tapi Ini Berhasil Pada Waktu Itu Tapi Kita Harus Ingat Waktu Itu Kan Teknologinya Masih Sederhana Saya Menonton Muhammad Ali Harus Bawa TV Ke Sekolah Kita Taruh TV Sampai Dimarahi Karena Semua Daripada Pelajar Mau Guru Apa Nonton Muhammad Ali Jalan Di Jakarta Sepi Hari Ini Gak Bisa Pers Pernyapun Dikontrol Oleh Masyarakat Oleh sebab itu disebut Bahwa media sosial adalah Pilar kelima demokrasi Pak Tadi kalau kita bilang Kalau dulu pers adalah Pilar keempat Sekarang media sosial Pilar keempat Dan persnya Dikontrol oleh masyarakat Coba anda bohong Depersnya Coba-coba aja Langsung anda diserang Bohonginilah Itulah Segala Ya Nah Tadi Kita juga ingin tanya Yang susah Ada yang namanya Reality show Di televisi Ini ada orang Wartawan hiburan Saya lihat disini Reality show itu Wak Apa bukan sih Katakan cinta Settingan kan Settingan dia Berdasarkan ini ada cerita Benar kayak gitu Base nya ada Cerita menang merahnya ada Tapi semuanya itu settingan Dan itu dipercaya oleh masyarakat Bahkan Katanya Yang namanya interview Di meja televisi pun Itu adalah reality show Karena dia atur Dia mau ngomong ya nanti dulu Pak Jaya Suparna Bagian itu Ini Bagian itu Eh komersil break dulu ya Apakah kebenaran bisa gini Atau kebenaran yang dikemas Sehingga kadang-kadang Sulit Kembali Sekarang ke Jawaban saya Tadi penelitian adalah Februari 2016 Sampai Februari 2017 Semua berita Hock Yang di ini Harus ada konfirmasi Bahwa itu adalah Hock Ada Hock Jadi Oh ini benar Ini tidak benar Ini ada bantahannya dari Kesehatan Ini dari pihak ini Ini ada bantahannya Dengan sampel yang ada Metodologinya kombinasi Antara kuantitatif dan kualitatif Nanti mungkin bisa saya berikan Selama Setahun penelitiannya itu Siapa saja yang jadi Respondennya dan seterusnya Nah Mengenai apakah Hock atau hoax kesengajaan Dalam penelitian saya juga saya lakukan Ternyata kadang-kadang Terutama yang kesehatan itu Ibu-ibu itu sering Begitu ada kesehatan Langsung forward Karena ini bagus nih ternyata Menurut logika dia benar Padahal Isinya salah Dia tidak berniat buruk Untuk Apa Menyebarluaskan sesuatu yang tidak benar Tapi dia sendiri memang tidak tahu Dia merasa Berita ini baik Berita ini perlu diketahui Di samping tentu ada unsur Dalam tanda kudik Snobisme Kalau gue yang paling duluan hebat gue Ini Ini Dan saya pikir kita juga Sudah dengan adanya Hoax ini Kita tidak bisa lagi bicara di awang-awang Kita harus ada riset-riset Mengenai hal ini Supaya keputusan-keputusan yang diambil Lebih berdasarkan fakta Jadi seperti misalnya wartawan Melakukan hoax Tidak benar itu Sedikit sekali Ya sekitar 20%an lah ya Masih Dan nanti kita Ini termasuk Mereka melakukan abal-abal Yang itu bukan wartawan Yang kita anggap Mengaku-ngaku wartawan Ya banyak sekali Kita cek alamatnya Tak jelas ada di mana Badan hukumnya Tidak jelas Ya kan Tapi mau diperlakukan Sebagai wartawan Ini Itu penelitian saya Dan saya juga diberikan Beberapa penelitian Dari mahasiswa Ya mahasiswa Mengenai Ada satu dua Ada beberapa tiga Kalau saya ngalami Mengenai penelitian mereka Tentu karena S1 Sesuai dengan Tingkatan skripsi mereka Agak sederhana Tapi sesuatu yang Menurut saya menarik Begitu aja Pak Oke terima kasih Mungkin Pak Agus Mau tambahkan Dari ini tadi silahkan Sebelum Ini waktu kita Masih sisa 10 menit Saya enggak tahu Apa ada sisi kedua Kita nanti ini Saya kira singkat aja Gaud ya Kedepoin Supaya bisa kita usahakan Sisi kedua Masalahnya Hoax itu muncul Di ruang publik Atau di ruang privat Gitu ya Kalau hoax itu Di ruang privat Enggak perlu diatur Tapi sosial media itu Mempunyai watak Yang disebut sebagai Undecidable Sesuatu yang Disebut sebagai Ruang privat Juga bisa Tetapi Tiba-tiba dia ruang publik juga Gitu Jadi Sesuatu yang in between Undecidable Jadi Oleh karena itu Para pakar komunikasi Pada akhirnya Lebih menganggap Sosial media itu Ruang publik Gitu Nah Jadi Kalau dalam kontek komunikasi Sebenarnya itu Ruang interpersonal Communication Small group communication Atau public communication Itu dicampur Dimix oleh Sosial media Gitu Jadi Pada akhirnya Orang mengira Ketika dia Share gitu kan Dia bilang Wah ini paling Ini kelompok kecil aja Yang akan menerima Tapi kan Kemudian kan Viral kan Kemana-mana Jadi Watak Undecidable Dari sosial media itu Memang membingungkan Betul dan kemudian Yang disebut Dan Siller Ini seorang pakar komunikasi Mengatakan Sosial media itu Era sosial media itu Diwarnai oleh Fenomena Hilangnya Pudarnya Kemampuan Komunikasi Intrapersonal Intrapersonal Communication Mungkin kalau Menurut Istilah Pak Jaya tadi Jihad Anas itu ya Jadi Manusia itu Dibandingkan dengan Binatang Sirikas manusia Adalah kalau Binatang itu Bertindak Berdasarkan Naluri Jadi Spontan 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 Itulah binatang Tapi kalau manusia Itu mempunyai Kemampuan Untuk menunda Ucapan Tindakannya Untuk berpikir Isilahnya Cak Lontong kan Berpikir Pikir gitu kan Jadi Melakukan komunikasi Dengan diri sendiri Yang saya Ngomongkan itu Merujukan orang lain Enggak Jadi Berkaca pada hati Nurani Mempertimbangkan Etika Mempertimbangkan Orang lain Sebelum bertindak Itu yang Sebut sebagai Intrapersonal Communication Itu yang Membedakan manusia Dengan binatang Tetapi hari ini Di era Sosial media itu Kemampuan Intrapersonal Communication itu Yang Yang pudar Jadi Dia bilang Dan Siller itu bilang Tidak peduli Intelek Tidak peduli yang Ulama Semuanya begitu Ketemu dengan Sosmed Itu cenderung Untuk spontan Cenderung Untuk instan Dan tidak berpikir Jauh tentang dampak Dan seterusnya Jadi Anda mau bilang Bahwa itu Kita berubah Jadi binatang Pak Jaya yang bilang Saya enggak berani Tapi Dan Siller mengatakan Seperti itu Nah Yang berikutnya Saya Mau mengutip Ini menarik Pernyataan Dari Claire Max Saskill Ini seorang Senator di Amerika Begini Jika Demokrasi Hari ini Mengalami krisis Penyebabnya Bukan hanya Hoks dan Fake news Telah merasuki Masyarakat Tetapi Juga karena Media Jurnalistik Konvensional Tidak mampu Hadir sebagai Juru selamat Jika Masyarakat Semakin Terseret oleh Arus Hoks dan Fake news Itu karena Jurnalisme Yang benar Dan Bermatabat Tidak hadir Dengan kekuatan Yang mengarahkan Masyarakat Itu kesimpulan Di Amerika Di Indonesia Seperti apa Saya tidak tahu Bapak Ibu Sekalian boleh menyimpulkan Sendiri-sendiri Terima kasih Oke Saya dapat Warning Diskusi Lumayan Walaupun Satu sisi Menurut saya Sudah cukup Ya Cukup hebat Apalagi sudah Telat Dari sana Sudah ada Prekick Warning Bahwa Waktu kita Sudah menghabis Karena itu Saya mengucapkan Terima kasih Kepada Semua Pembicara Dan Khusus Anda Semua Yang begitu Antusias untuk Mengikuti Acara ini Nanti Kesimpulan-kesimpulannya Biar menyusun Karena disana Ada tim-tim Usus juga Akan merumuskan Diskusi ini Saya kira demikian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hidup Pers Indonesia Itu terakhir Kata terakhir Harus menjadi Pers Tabayun Terima kasih Terima kasih Terima kasih